Ayo, kita tanding! Siapa yang kaya-kaya itu dulu? Di atas langit, masih ada langit. Seorang pria paruh bayi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Viral setelah melakukan aksi pamer uang ratusan juta rupiah di tengah jalan sambil menantang pengendara jalan untuk mencari tahu siapa yang lebih kaya. Setelah dibujuk polisi, pria tersebut akhirnya bersedia meninggalkan lokasi dan diantar ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi. Sebuah mobil yang sedang dipamerkan di dalam Mall Paragon, Semarang tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pengunjung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan dugaan sementara. Mobil melaju saat marketing menghidupkan mesin mobil dalam kondisi gigi personeling masuk. Curhatan suami dari seorang guru honorer sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor mendadak viral di media sosial. Lantaran dipungut biaya sebesar 250 ribu rupiah dan juga dikenai potongan gaji 50 persen selama tiga bulan saat pengajukan izin cuti melahirkan. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim, menyatakan akan menelusuri tentang kebenaran informasi yang beredar hingga viral di media sosial tersebut. Seorang pria di Kota Medan terekam kameran penganiayaan dan mencuri seekor anjing yang ada di rumah warga. Awalnya pelaku melempari anjing dengan batu. Tidak berselang lama, ia kemudian melakukan penganiayaan menggunakan balok kayu. Anjing yang dalam kondisi tidak sadar lantas dibawa kabur. Pencurian sepeda terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini, 4 unit sepeda gunung dicuri oleh 3 orang pelaku di halaman komplek perumahan Kampung Tipar Tengah, Desa Laksana Bekar, Kecamatan, Padalarang. Komplotan pelaku membawa kabur sepeda gunung yang bernilai belasan juta rupiah dalam hitungan 15 menit. Upaya pencurian burung beserta kandangnya dari rumah warga di kawasan Cepayung, Jakarta Timur berhasil digagalkan. Korban yang menyadari ada suara mencurigakan langsung keluar dan mengejar pelaku yang sempat membawa lari kandang burung. Sadar dikejar korban dan warga, pelaku memilih kabur dan meninggalkan kandang burung curiannya. Seorang paman di Palembang tega mencabuli keponakannya yang masih berusia 14 tahun. Pelaku tega berulang kali melakukan perbuatan cabul sejak korban masih sekolah dasar. Hal terungkap dari pesan pelaku di ponsel korban.